Halo, selamat pagi. Selamat datang lagi di channelnya Dewindra. Jadi, pagi ini saya akan reading pendek ya. Jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di kota Kandangan. Tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yuk ikutin terus gimana keseruan kita reading hari ini menggunakan motor ke tempat wisata. Yuk ikutin terus yuk. Terima kasih telah menonton. 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 Rasa capai di perjalanan terbayarkan dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Karena kami berangkat dari rumah pagi pukul 8 sehingga udara masih sangat segar. Dan diperkirakan jarak tempuh ke tempat wisata tersebut kurang lebih satu jam perjalanan. Kita berada di perjalanan tersebut. Kita berada di perjalanan tersebut. Di perjalanan tersebut. Di perjalanan tersebut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, gimana bayar? Bayar dulu Dua Oke, ini kerchief masuk satu orang Rp 5.000 Oke, selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Bangun-bangunan Ini yang ada Apa? Ada nama bloknya nih? B1, B2 itu apa ya? Ini yang buat di sewaan Oh, iya ya Buat penginapan Buat penginapan ya Bentuknya bagus ya Bentuk desainnya itu Seperti rumah-rumah Rumah Eropa Iya, mungkin kayak gitu lah Tapi itu atap tuh banjar ya Iya, tapi kalau atap ujungnya ini Yang ini Ini khasnya khas Iya Khas banjar ya Nah, kita ini sudah berada di Berada di Pemandian air panas guys Jadi Ini ya Berblok-blok Ada B10 B9 Ini pemandangan dari atas Oke Kayak macam apa gitu ya Kayak Iya, tempat ini Penginapan buat istirahat Teman-teman yang Lagi berwisata Ke Loksado Yuk, kita jalan lagi Kita keliling-keliling Di Tempat Wisata Air Panas Ke air panasnya Ke air panasnya Ya Oke guys Jadi kita udah Tadi di dalam Export Ada beberapa kolam-kolam Yang Airnya itu Hangat Panas Dan Kita Sorry Tidak ngeliput Karena Macam-macam pengunjung Di sini ya Jadi kita Tidak enak Ngambil video Ada yang Pakai Zilbab Ada juga Tidak pakai Zilbab Tapi takutnya Kita Takutnya Membuka Privasi orang Jadi kita Tidak sempat Bikin Video Di kolamnya Gitu Kalau kalian Penasaran Bisa kalian Kunjungi Ke Tempat wisata Ini Oke guys Terima kasih Kita akan Lanjut Lagi ke Tempat Wisata Berikutnya Yeay